Salah satu kepala desa dari wilayah kecepatan Seruang, Gebumen mundur dari jabatannya setelah terjaring razia gabungan Satpol PP setelah kedapatan sedang berada di kamar hotel bersama dengan seorang perempuan yang bukan pasangan resminya. Sempat beredar kabar salah satu kepala desa di Kabupaten Gebumen yang terjaring razia Satpol PP sedang berada di kamar hotel dengan perempuan yang bukan pasangan resminya. Berakhir dengan musyawara desa atau musdes luar biasa yang berlangsung di balai desa setempat, isak tangis mewarnai prosesi pengunduran diri sang kepala desa di kecepatan Seruang, Kabupaten Gebumen pada Jumat 29 September 2023. Pengunduran diri tersebut berlangsung melalui musyawara BPD Desa Jabres. Keputusan ini diambil Muhammad Janif selaku kades usai terjaring razia Satpol PP Gebumen. Baru-baru ini, proses pengunduran ini disaksikan langsung jajaran Forkompim Cam Seruang dan lembaga desa serta tokoh masyarakat. Syamat Seruang Teritunggal Eko Sabtu menyampaikan, BPD Desa Jabres menggelar musyawara luar biasa pengunduran diri Muhammad Hanif dari jabatannya sebagai kepala desa secara sukarela. Demi kondisivitas masyarakat desa setempat, nantinya setelah ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, BPD mesyawara dalam waktu tujuh hari yang nantinya akan diserahkan ke Bupati melalui jamat. Menurutnya secara prosedural bahwa sahnya pengunduran dirinya kepala desa ini ketika sudah mendapatkan SK pemberhentian dari Bupati. Namun selama SK tersebut belum turun, yang bersangkutan masih menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Jadi nanti setelah ada surat pengunduran diri dari Bupati, Bupati Bupati akan segera melaksanakan musyawara BPD paling lama tujuh hari dan nanti dituangkan dalam perintah acara, serta dilengkapi dengan surat pengunduran diri dan nanti akan diserahkan kepada Cama. Cama selanjutnya juga akan mengklarifikasi maksimal tujuh hari, kemudian juga nanti selanjutnya akan kita serahkan kepada Bupati lewat Dinas PMT. Prosedural bahwa sahnya pengunduran dirinya Pak Muhammad Tani ini tak kalah sudah menerima SK pemberhentian dari Pak Bupati. Selama itu tetap wajib hukumnya untuk masih melaksanakan roda pemerintahan, tapi tadi kami sudah berpesan kepada seluruh masyarakat Jabres, intinya selama SK pemberhentian belum turun, tidak boleh membuat satu kegaduhan. Sementara itu, Sekretaris Dinasatuan Polisi Pembang Praja Kepumen, Sugito Edi Prayito, membenarkan adanya oknum kades yang terjaring saat razia gabungan bersama dengan TNI Polri pada Minggu 24 September 2023 lalu. Dari Kepumen, Pariyanto Pembangs TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!